hai oke jumpa lagi di channel Donny K channel atau nama saya sendiri yaitu Donny Buana channel kali ini saya ingin unboxing beberapa alat canggih karena saya menyukai alat canggih alat unik lucu semuanya alat-alat yang menarik lainnya nah ini dia masih di segel yang pertama kita akan unboxingnya ini ini dikirim langsung dari China terlihat saja ya dia ini dia apa ini dari gambarnya saja ketahuan ya ini adalah sebuah meteran alat pengukur digital dengan menggunakan laser ini ada beberapa variannya ada warna hijau, merah, kuning, biru saya lihat isinya ternyata kita dapat yang warna biru yang keren ya ada water pass nya ini saya order yang varian 100 meter ini laser nya dari sini nanti ternyata dia menggunakan dia menggunakan baterai A3 atau baterai AAA sebanyak 2 buah kebetulan saya mempunyai baterai nya di sini dengan nasi menisinya terima kasih 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 penelit terima kasih terima kasih samus terima kasih tulis aja mereknya FNBW kita lihat lagi tambah merahnya ini dan ini aku menyala namanya berfungsi dengan baik namanya alat ini berfungsi dengan baik selamat menikmati oke 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 Terima kasih telah menonton 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 Ini menggunakan Audio Audio Terima kasih telah menonton 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 saya dapat travel USB mini USB port nya mini USB saya dapat untuk selanjutnya jadi tuatnya barang ketiga barang canggih ketidanya barang canggih no.3 barang ketidanya ok, asal lebih dulu barang barang ke 4 ini dia masih disegel kalau yang ini kita bukank kita bukank ok, ini dia barangnya bisa dilihat namanya Unity ini dikirim dari China juga kita dilihat dari tulisan-tulisan di belakang ini langsung dikirim dari China tinggal buka dapat buku petunjuk atau petas petunjuk dalam berbahasa Inggris bahasa Inggris bahasa Inggris ya, semuanya dalam bahasa Inggris menggunakan 3 sisi baterai A ee-e-e gue baterai A atau di sebetulnya baterai A3 oke disini nanti kita buak jari lagi ini kita lihat dulu barangnya ya menggunakan fable wrap di daunnya ada kertas lagi tapi dalam tulisan bahasa Cina tulisan bahasa Mandarin alat ini pertama kali saya melihatnya di video Mas Arya Degas gunanya untuk mengukur kecepatan angin jadi kalau sebelum kita bermain drone kita bisa mengetahui berapa kecepatan angin saat ini sehingga kita bisa mengetahui kecepatan angin saat ini menunjukkan di arah berapa km per jam karena di tiap drone itu berbeda daya tangan ketahanan melawan anginnya jadi tiap drone itu berbeda-beda ada yang bisa maksimum 50 km per jam ada yang 80 km per jam dan lain sebagainya kalau melewati itu mungkin drone-nya akan fly away atau akan terbawa angin Oke kita coba isi baterai dulu ini kebetulan ada ubat lainnya saya buka dulu Oke, jadi alatnya Sekarang kita buka dari sini, tarik Oh, ternyata bagian telapang ini dia tidak bisa lepas, dia sudah nepel Seperti ini, sudah nepel, jadi ini tidak akan lepas Mari kita isi wargai dulu Kita isi sesuai Setelah kita isi, kita tekan tombol powernya ini Alatnya berfungsi 1,4 km per jam Kita tes unitnya 2 km per jam Ya, tempatan kipuan anggung saya 90 meter per jam Alatnya berfungsi dengan baik Oke Nah Alat apa lagi ya Ini dia Alat berikutnya Jadi kita sudah Berapa alat tadi ya Saya sudah lupa Ini 2,3,4,3 Ini alat kelima Namanya protection sensor Alat ini untuk Berlindung baling-baling pada drone DJI Velo Dengan menggunakan ini Dengan menggunakan ini Terjadi tablasan Luonnya tidak akan terjadi rusak atau lecet Ya, ini dia Ya, ini dia Alatnya Alat berikutnya Ini dia Namanya Digital microscope Nah, kita tahu Di suatu Alat microscope itu Harganya berpisah 3 juta di atas Untuk seukuran yang agak besar Ini ukuran yang portable Bisa dibawa kemana-mana Bisa terhubung ke handphone Atau smartphone Android Atau IOS Ya Kita Buka Ini sudah Saya lupa Sebelumnya Sudah ceket juga Kemudian Alatnya cuma segini aja Ya Cable Colokan Ini Nanti Kita lepati lagi Dengan Port OTG Dicolok Langsung ke handphone Ini Tombol Untuk Centernya Nanti Lampunya akan Nyalan Ini adalah Pelotoknya Saya ubah Ada lampu lagi Di dalamnya Ini bisa Di 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 Zoom Sampai 50 Bisa di Sampai Sampai X Magnification Magnification nya Jadi Di Zoom Sampai Di Benar-benar Terkecil Kalipun Sampai Kelihatan Di Tentang Di Tentang Hal Tentang hai 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 di sini terasa saya kurang bisa perlukan ya karena di inventor di Android ke ada aplikasi nya Hai ketinggalan saja Hai namanya tuh hai 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 USB kamera itu namanya kelihatan biasa Hai berikut simpan lagi hai 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 selamat menikmati sekarang alat berikutnya alat berikut ini adalah sebuah drone dengan harga yang kalau menurut saya kurang sekali karena setahu saya harga drone itu dan yang paling murah itu 500 ke atas ini sebetulan barangnya dari Cina jadi harganya sangat murah oke ini ya spoknya lumayan besar dari yang sebelumnya dulu sebelumnya tadi selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 yang saya lihat di review-review di YouTube drone ini tidak memiliki arti tutorial jadi remote-nya itu remote-nya itu dia kalau kita trotolnya di tengah ke bawah, ke atas, kiri ke kanan dia tidak mau kembali ke polos tengah ini dia ini remote-nya oh, maaf seseorang Ibu kalau ke bawah, dia tidak mau kembali ke atas, dia tidak mau kembali tapi kalau kita ke kiri, ke kanan dia akan kembali lagi tapi dia tetap saja tidak ada arti tutorialnya dan ini setiap biasa, kiri ke kanan, atas ke bawah dan drone ini dia remote-nya itu terasa sangat ringgit jadi, seperti di mana ya, seperti mudah hancur ini menggunakan baterai baterai yang ukuran AA atau AA atau baterai A2 sebanyak 4GB karena saya tidak punya baterainya, nanti kita coba di lain waktu ya kita coba di sini, kita coba di sini kita coba di sini nah, dia bagaimana tadi ini? ah, itu tuh tentu empat dan ini ya ini bagian ini yang tadi di atas ini saya lepas ini untuk memasang tempat untuk menjepit handphone atau smartphone smartphone anda disini ya ini kita dapat kamera kamera ini seperti sangat ringan ya ringan sekali pokoknya ya makanya juga drone yang sangat murah dengan kamera yang kondisinya kualitasnya saya tanya sedikit nah ini dia ini dia alat cepatnya nanti ditaruh disini di tempat yang tadi itu dimasukin di situ kondisinya tapi handphone kalian akan ditaruh di atas ini dari sini ya oke terus kita lapor saya dapat propeller plus atau pelindung bali bali landing page nya dapat landing skip kalau buat dikasih pada drone-nya ya begini dia cadangnya kita paksih teropor teropor untuk bulenin skipnya sekarang dikasih teropornya akan menjepasin terima kasih terima kasih terima kasih tentang terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Kita coba Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Okay Okay Terima kasih telah menonton Kita akan menonton Kita akan menonton